Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ada seorang wanita yang dibebaskan dari roh ketakutan Leher wanita itu kaku karena telah bertahun-tahun dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa Ketika hamba Tuhan yang melayani saat itu mendoakannya Dan mengusir roh ketakutan agar keluar dari wanita itu Untuk beberapa waktu wanita itu merasa tercekik Namun oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Roh ketakutan segera keluar dari dirinya Ada sukacita besar yang menggantikan ketakutannya Yang selama 50 tahun telah mengikatnya Ketika di konseling wanita itu menceritakan awal dari ketakutan yang dialaminya Sejak berumur 5 tahun menjelang tidur Ayah selalu menceritakan cerita-cerita yang menakutkan pada saya Suatu malam ayah menceritakan cerita yang sangat menakutkan dari cerita-cerita sebelumnya Saya sampai menjerit ketika ayah sampai pada akhir cerita itu Ibu segera datang ketika mendengar cerita saya Ibu memeluk saya dan menyuruh ayah keluar dari kamar saya Tidak berapa lama kemudian ibu keluar dari kamar Dan sepanjang malam saya membenamkan kepala saya di bawah selimut Sejak malam itu saya selalu diliputi oleh ketakutan yang luar biasa Tetapi malam ini Tuhan Yesus telah membebaskan saya Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dewasa ini banyak orang yang diikat roh ketakutan Orang yang diikat oleh roh ketakutan hidupnya akan dikendalikan oleh rasa takut itu sendiri Ketakutan itu sendiri bisa berawal dari pengalaman-pengalaman traumatis Pertumbuhan masa kecil dengan pengawasan yang sangat ketat Mengalami kegagalan yang beruntun dan lain-lain Mungkin mereka sendiri tidak menyadari bahwa sesungguhnya akar ketakutan itu Bermula dari peristiwa sehari-hari yang mereka alami Kemudian ketakutan itu mengambil alih kendali hidup mereka selanjutnya Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jika kita masih terikat oleh suatu ketakutan yang pernah tertanam di dalam jiwa kita Ketahuilah bahwa kita membutuhkan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak ingin kita berlama-lama lagi hidup di dalam penjara ketakutan itu Karena dia sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari ikatan tersebut Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang ke dunia untuk memberikan hidup kepada orang-orang yang mengasihinya Yaitu hidup yang berkelimpahan Datanglah kepadanya Mintalah dia membebaskan kita dari ketakutan itu dengan kuasanya yang dahsyat Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus aku percaya ada kelepasan di dalam namamu Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Aku menolak setiap ketakutan yang membelenggu dan mengintimidasiku selama ini Terima kasih Tuhan Yesus Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin